Sederhalun, Kepolisian Resort Aceh Timur, mengungkapkan 15 kasus tindak pidana narkoba, mulai dari sabu, ganja, maupun pil ekstasi. Pengungkapan ini dilakukan dalam serangkaian operasi antik rencong yang berlangsung selama 20 hari di wilayah hukum Polres Aceh Timur. Dari 15 kasus itu, petugas mengamankan 16 tersangka, di mana satu di antaranya merupakan wanita. Sedangkan barang bukti yang diamankan yakni 6 gram lebih sabu-sabu, 57 gram ganja, serta 18 gram lebih pil ekstasi. Ada partisipasi masyarakat secara langsung, baik seluruh lapisan di tingkat keluarga, sekolah, maupun di dalam pergaulan-pergaulan yang ada. Dari Idiraya, Seni Henry, Serambi On TV